Usai menggelar apel pagi dan dilanjutkan dengan menanam pohon tanaman buah di pekarangan kantor Kampung Sialang Baru, serta menyingjau hasil dari produk UMKM Masyarakat Kampung Sialang Baru, Wakil Bupati Siak Husni Merza melanjutkan rangkaian kegiatan dengan memimpin rakor Bujang Kampung. Kampung Sialang Baru menjadi kampung terakhir dari tujuh kampung yang telah selesai menggelar pelaksanaan Bujang Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam. Selain Kecamatan Lubuk Dalam, seluruh kampung di Kecamatan Minas dan Pusako juga telah selesai didatangi Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam program kerja Bujang Kampung. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Siak Husni Merza di hadapan perangkat Kampung Sialang Baru saat membuka rakor ke-84 di Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam. Kita dapat melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan Bujang Kampung yang ke-84. Ini adalah kampung dan turahan yang ke-84 yang kita laksanakan kegiatan Bujang Kampung. Dan bagaimana sampaikan Pak Ciamat tadi, dari tujuh kampung yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam, ini adalah kampung terakhir, kita melaksanakan kegiatan Bujang Kampung. Jadi Bupati ini menyusul, kemarin yang sudah lengkap itu Minas Utama, kemudian Pusako, dan semua, dan ini Lubuk Dalam. Jadi dari 14 kejamatan sampai dengan hari ini sudah 3 kejamatan yang seluruh kampungnya sudah terjalani oleh Pak Bupati dan saya dalam melaksanakan kegiatan Bujang Kampung ini. Pada pemaparan dalam rakor di Bujang Kampung ini, Husni Merza mengatakan saat ini masyarakat Kabupaten Siak kembali mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. Yakni terhitung mulai bulan Oktober 2023, masyarakat Kabupaten Siak yang ingin berobat namun belum terdaftar sebagai pengguna manfaat dari BPJS Kesehatan, telah bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP Kabupaten Siak dan dilayani di semua puskesmas atau rumah sakit yang ada di Kabupaten Siak. Keputaten Siaknya tentu dapat kegiatan kesehatan, BPJS Kesehatan, tetapi tentu ada perseratan yang harus dipenuhi. Bisa saja kepada Bapak-Ibu untuk teknis yang lebih lanjut bertanya kepada puskesmas lembu dalam, karena puskesmas lembu dalam sudah kita sosialisasikan dan ada menanggung jawab dalam pendaftaran pasien-pasien BPJS Kesehatan. Karena tidak semua langsung bisa terlayani, harus ada perseratan yang harus terpenuhi juga. Nah, dalam masa transisi ini tentulah banyak nanti permasalah-permasalah di lapangan, jadi kami mohon maklum kepada Bapak-Penggulu dan Bapak-Ibu semua untuk mengedukasi, bersosialisasi kepada masyarakat apa yang harus dipenuhi perseratan-perseratannya, karena tidak bisa langsung diral. Tapi tetap pemikman kami sebagai bagian dari pemerintah, namanya masyarakat tetap harus dilayani walaupun administrasinya belum terpenuhi. Begitu ya Pak Bapak-Ibu. Tapi selagi masih kita layani, kita layani. Dan kita meminta kepada Bapak-Ibu juga mungkin sering berkoordinasi dengan di Situ Capil, apakah masyarakatnya sudah NIK-nya online. Karena kalau NIK-nya belum online, itu yang sulit kita untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu kan sesuai dengan aturan mereka yang dari pusat, kalau tidak terdaftar NIK-nya secara online, mereka tidak mau menanggapi kebutuhan kita. Begitu Bapak-Ibu, mudah-mudahan semuanya ini bisa kita selesaikan. Dan dalam masa transisi ini, mohon maklum kalau ada keluhan-keluhan yang belum bisa terlaini dengan baik itu. Tim Liputan mengabarkan.